Jangan lihat kalian ya, aku melanggar, aku bisa, aku bisa, aku masih bisa, aku harus terus bersangkan, bila aku datang, aku nampak, setidaknya aku tak menjelang Woy, balik lagi nih ya, sama Papa Monski, kagak usah kelamaan, di video kali ini aku mau bagi-bagi, apa ya, bagi-bagi tips lah ya, untuk pemula, karena siapa tau barangkali, siapa tau barangkali, aduh aku bingung mau ngomong apa, siapa tau kalian butuh tips tipis-tipis lah ya, untuk di si satu ini, pemula, bagi pemula gitu guys ya Sebelum lanjut ke videonya, ada yang mau lewat dulu nih, buat kalian-kalian yang udah capek leveling blog street dan hopeless banget, blog CID punya solusinya Di blog CID ada berbagai macam akun, mulai dari dok ada, mau cosplay jadi kaido pake dragon juga ada, sampai ya max level harga 20 ribuan buat kalian yang lagi hemat juga ada Nah langsung aja buat kalian yang minat, terus klik linknya yang ada di deskripsi Nah yang pertama ya, yang pertama itu masalah start ya, ini aku udah reset ya, kalau bisa nih, kalian tuh jangan sampai nge-hybrid start kalian Hybrid tuh apa ya, masukinnya asal gitu, ke semuanya lah, ke semuanya, jadi kalian tuh jangan sampai masukin start ke semuanya gitu Kalian yang wajib pertama itu mele sama defense, jangan kalian masukin ke sword sama block street dulu Kalau kalian belum punya block street ya, kalian boleh masukin block street kalau kalian udah punya buah logia gitu Logia tuh kayak light, ice, magma, flame, dan lain-lain yang namanya elemental Pokoknya elemennya tuh elemental itu namanya logia Itu baru kalian bisa masukin start ke block street, tapi juga harus seimbang Jangan kebanyakan mele, jangan kebanyakan defense Defense gak apa-apa sih, tapi menurutku kalau misalnya kalian udah pake logia, ya secukupnya aja lah Jadi kalau kalian emang udah dapet buah logia, kalian bisa max ke start ke block streetnya Supaya damage block street kalian sakit, tapi jangan lupa naikin mele juga Karena kalau misalnya skill, nge-kill gitu, kalian butuh energi juga gitu Sama loncat-loncat, ngedash-ngedash, butuh energi Jadi kalian seimbangin aja ya antara mele, terus defense sama block street gitu Jadi jangan sebarangan Menurutku kalau awal-awal kalian gak usah masukin sword sama gun karena gak berguna gitu Kayak siapa tuh gak berguna Ngomongin orang jadi batuk Sorry guys Oke jadi itu tips dari aku Kalau bisa kalian naikin mele, defense, sama block street Kalau kalian mau nge-maxin ke block street gak apa-apa Asal kalian nyeimbangin dua ini juga nih Mele sama defense gitu Oke Jadi kita lanjut ke tips kedua Nah tips yang kedua itu kalian jangan lupa nge-gacha buah ya Karena kalian awal-awal tuh butuh banget buah logia gitu Dan ini tips gacha ya Kalau misalnya gacha kalian dapet Apa namanya dapet buah mythical Kayak dog, dragon gitu-gitu Mendingan kalian simpen deh Karena gak berguna banget di sisa tuh Jadi jangan mentang-mentang kalian dapet buah mythical dog gitu Wih mythical nih makan ah Nanti itu aduh gak berguna banget deh Kalian susah untuk leveling Susah untuk apa gitu Untuk apa kan Ya susah buat ngapa-ngapain tuh susah gitu Buat mythical awal-awal Karena buah mythical itu cuman diciptakan untuk pvp Sama untuk pamer aja Kalau misalnya kalian dapet dragon Mending kalian simpen aja Atau dapet venom kalian simpen aja Karena gak guna banget gitu Kalian nge-gacha sampe dapet buah logia Coba nih aku gacha Aku belum gacha nih Bismillahirrohmanirrohim Bum Bodoh amat Pokoknya ya Jadi Aduh Jadi bingung aku mau ngomong apa-apa Dapet bom tadi Pokoknya ya kalian harus dapetin buah logia Kayak light, ice, magma, flame Dan lain-lain Yang penting itu buahnya logia Kalau misalnya kalian udah dapet logia Kalian udah aman banget Untuk leveling Nah jadi disini aku pengen liatin ke kalian itu Fruit logia itu apaan aja ya Fruit logia itu yang Ininya namanya elemental nih Elemennya tuh elemen Bukan elemennya Apa sih di bawah nama buahnya ini Ini namanya elemental nih Kayak flame tuh elemental berarti logia Ice logia Sand logia Dark logia Terus Light logia Magma logia Terus Rumble logia Tapi rumble gak berguna Blizzard nih Sekarang tuh Kalau misalnya kalian dapet blizzard tuh Aduh kalian ini aja deh Kalian apa namanya Pake aja deh Karena ini blizzard lumayan OP juga Untuk grinding ya Karena ini F nya ngedamage Enak banget nih Kalian gini-gini doang nih Kalian bisa ngebunuh monsternya gitu Oh iya kenapa logia ya Kalau misalnya kalian belum tau logia itu Kalau misalnya level kalian lebih tinggi daripada Monsternya Kalian itu dipukulin kebal gitu Jadi kalian gak kena damage Aku contohin aja ya Bentar Nih liat Aku pake logia Jadi kalau misalnya Pake logia nih Dipukul gitu kebal nih Ini kan levelnya 35 Kalau kalian levelnya 45 atau 55 atau lebih gede gitu Kalian kebal kayak gini Gak bakal kena damage Itu enaknya Oke tips yang ketiga itu Kalian Wajib Ke Frozen Island Kalau kalian punya duit Berapa ya Aku lupa Bener aku cek ya Disini ya Di ability teacher Ini kalian harus beli Skyjump Terus Ini haki nih Yang bisa nyala-nyala Terus Satu lagi tuh Shoru Shoru Sebenernya Shoru gak begitu guna sih Untuk awal-awal Tapi gak apa-apa Kalian beli aja Jadi disini ada 3 Ada air jam Aura Sama flash tap Kalau air jam ini Harganya 10 ribu Ini kalian beli aja Karena buat kayak gini nih Bisa loncat gini Loncat terus-terusan Di atas Kayak Sanji Kayak Sanji Asik Paling tau one piece ya Dia bisa nendang udara Anjay Jadi gitu Untuk Skyjump ini Kalian wajib beli Karena Ya kalau lebih tinggi kayak gini kan Cuman 2 kali Kalian gak nyampe Kalau kayak gini kan Kalian bisa gitu Harganya 10 ribu Jadi Wajib banget kalian beli gitu Nah terus yang kedua Ini aura Aura ini harganya 25 ribu Jadi kalian tangannya bisa begini Set Ini Efeknya itu Nambah damage ya Kayak gini ya Coba kalian lihat Nih Kalau misalnya Kayak begini Aku mukul Cuman 436 Coba aku pake Jadi 511 Ini Berguna banget Untuk kalian Yang grinding ya Yang leveling Karena Nambah damage nya Itu lumayan gitu Jangan lupa Harganya cuman 25 ribu Disini Terus Yang terakhir itu Flash step Flash step itu 100 ribu Tapi kalau misalnya Kalian gak Punya duit dulu Gak masalah sih Jangan dibeli Karena gunanya ini Cuman buat Kayak gini Nah kayak gitu Gak begitu berguna sih Kalau untuk Grinding gitu Jadi Yang berguna itu Tadi Yang wajib Kalian beli Air jam sama Aura Untuk awal-awal Itu kalau 2 itu Totalnya harganya 35 ribu Kalau sama Flash step Harganya itu Totalnya Totalnya lagi Totalnya 135 ribu Gitu Terima kasih Terima kasih Posisinya Posisinya di Posisinya di Marineford Di tower ini Masuk ke dalam Sini Gimana sih Nek ya Terus ketemu Parlus Kalian ngomong aja Sama Parlus Itu harganya 50 ribu Aku udah punya Ini namanya Black cap Ini wajib banget Eh salah Ini wajib banget Kalian beli ya Karena nambah 25% Ini lumayan ya Coba kita Contohin Eh kok 25% Sorry 5% Sama nambahin Nambahin apa tadi ya Nambah darah Ampun pak Eh sabar Udah udah Jalan sendiri Coba kita Pake black cap Nah kemana dia cuy Oh di bawah Ya kita coba ya Tuh 465 Lumayan kan 20 Apalagi semakin Kalian naikin Startnya Semakin Tambah sakit Gitu Oke Jadi ini aksesoris Brrr Pokoknya brrr Banget lah Kalau untuk Awal-awal tuh Jadi ya Begitu aja Oke Jadi selanjutnya itu Kalian Menurutku ini wajib ya Wajib kalian beli Senjata Flynnlock Ini Flynnlock Harganya Berapa nih 10.500 Cuy Jadi gak mahal-mahal amat ya Tapi ini berguna banget Bergunanya kayak gini nih Jadi nih Flynnlock Berguna untuk Ngemob Ngemob apa ya Narik monster Kalau monster itu Jauh-jauh Ketimbang kalian nyerang Satu-satu kan Buang-buang waktu Gitu Bukan buang-buang waktu Kita harus menghemat Waktu Untuk Yang lebih baik Indonesia Lebih baik Jadi kalian Tembak-tembak Begini Dan cooldownnya ini Finlock ini Gak Apa namanya Gak lama gitu Relognya gak lama Dan Range nya itu jauh Ini berguna banget nih Kalau kalian untuk leveling Enak kan Ketimbang kalian Mukul satu Mukul satu Mukul satu Gini Mendingan kalian Ngumpulin Di Salah satu Ini Salah satu Apa namanya Lagi ngapain bang Salah satu titik Gini di tengah-tengah Kalian tinggal Lembak-lembak aja Di titik tengah Terus kalian Hajar Begini Set Nah ini kenapa kalian Enak banget Pakai Ini Pakai Blizzard Tadi aku ngomong Itu cuman begini Dolly Terbang Tiba-tiba Udah max level Aja kalian Gak ada yang tau kan Kalau misalnya level Yang ngebok Jadi begitu Untuk tips Flynnlock Ini gak usah kalian Naikin masternya Juga gak apa-apa Gak berguna Cuman bergunanya Untuk Nembak-nembak Begini aja Gitu guys Oke Jadi gitu Enak banget Flynnlock Kita ke Next Tips yang terakhir Oke ya Jadi yang terakhir itu Tentang Fighting style ya Fighting style Kali itu Aku mau ngasih tips Kan jadi kalau di si satu Itu kan ada tiga Apa namanya Fighting style ya Yang pertama itu kan Death step Terus Yang kedua Fishman Fishman apa water kungfu Gitu aku lupa Terus yang ketiga itu Namanya Electric Jadi Aku ngasih tips ke kalian Mending kalian belinya Yang dark step ya Karena dark step itu Murah meriah Harganya Harganya itu Rp 150.000 Gitu Nah kalau electric itu Harganya Rp 500.000 Terus yang water kungfu itu Harganya Rp 750.000 Nah kenapa Aku bilang lebih worth it Pake dark step Ya emang sih Fishman sama Apa namanya Electric itu Damagenya lebih sakit Daripada dark step Tapi skillnya itu Lebih berguna Dark step cuy Kenapa dark step ini Aku tunjukin ya Misalnya ya Misalnya 4 gini nih Nah misalnya 4 gini Jadi tuh skillnya tuh Dia gak bikin Gak bikin Monsternya Kabur Dan damage nya itu Apa ya Kalau dia diem gitu Lebih 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 sakit gitu Kayak gini Nah tuh Jadi lebih berguna kan Dia diem aja gitu Gak mantul kemana-mana Jadi Dark step ini Di si satu tuh Menurutku worth it banget Untuk dipake Untuk grinding ya Kalian gak usah Beli electric Sama fishman dulu Karena Selagi harganya mahal Skillnya juga gak begitu Berguna Untuk kalian Farming level Mending kalian pake Dark step aja Karena areanya enak Terus Tuh Kayak gitunya enak Pokoknya enak lah Tuh Dia gak bikin Gak bikin Gak bikin mental gitu Kalau yang lain-lain tuh Kayak fishman itu tuh Dia bikin mental Jadi Kurang bagus aja Menurutku Jadi ini yang terakhir Tips yang terakhir itu Kalian wajib pake Dark step aja Untuk Leveling Di si satu Guys Oke Oke Jadi tipsnya begini aja Dari aku ya Gak usah panjang lebar Gak tau udah ini Lebar apa kagak Lama apa kagak Thank you Yang udah nonton Jangan lupa subscribe Sama like ya juga Bye bye semuanya